Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik ya Nah teman-teman, untuk kalian yang saat ini sedang membutuhkan informasi mengenai biaya kuliah di Jepang Kemudian bagaimana cara kuliah sambil bekerja ataupun kalian yang ingin magang di Jepang Nah lengkapnya kalian bisa tonton video berikut sampai habis ya Negeri Sakura ini memang terkenal dengan kualitas edukasinya yang bagus Terbukti dari kemajuan teknologi dan industri yang pesat Termasuk juga masyarakat Indonesia Banyak dari mereka yang berharap bisa menempuh pendidikan di Jepang Tapi banyak pula yang ragu karena mereka kuliah di sana pasti mahal Faktanya kuliah di Jepang lebih murah dibanding dengan kuliah di negara-negara favorit lainnya Seperti Amerika dan Australia Walaupun begitu dana yang perlu dikeluarkan masih terbilang besar ya Karena itulah persiapan matang tetap dibutuhkan dalam merencanakan studi di Jepang Seperti mengenai biayanya, cara mendapat pemasukan saat kuliah Atau kamu bisa mencari program alternatif yang juga diselenggarakan di Jepang Dengan menambah pemasukan dari bekerja, kamu bisa meringankan beban biaya kuliah sambil kerja di Jepang secara mandiri Dan pastinya ada kebanggaan pada diri sendiri dan orang tua ketika kamu bisa membayar uang kuliah sendiri Apalagi kuliah di luar negeri ya Teman-teman, berikut ada rangkuman biaya kuliah sambil kerja di Jepang ya sebagai pedoman kamu nih Yang pertama, biaya kuliah Sama seperti di negara lainnya, biaya kuliah di Jepang bervariasi ya tergantung dari universitas dan program studi yang diambil Tata cara pembayaran uang pendidikan di Jepang dilakukan setiap tahun ya Jadi berbeda dengan Indonesia yang dibayarkan tiap semester teman-teman Nah berikut ini daftar kisaran biaya kuliah per tahun di Jepang dalam rupiah ya Nah yang pertama ada program sarjana nih Yang pertama ada universitas negeri Biayanya sekitar 70 juta Kemudian untuk universitas pemerintah daerah Kisaran harganya 70,5 juta Nah kemudian untuk program sarjana universitas swasta Yang pertama ada kedokteran Kisaran harganya sekitar 475 juta Kemudian untuk kedokteran gigi Kisaran harganya 495 juta Kemudian untuk farmasi Kisaran harganya sekitar 226 juta Kemudian untuk kedokteran hewan ya Kisaran harganya 142 juta Kemudian untuk seni Kisaran harganya 185 juta Kemudian untuk kesehatan Kisaran harganya 163 juta Kemudian untuk sains atau teknik Kisaran harganya 151 juta Kemudian pertanian Kisaran harganya 142 juta Pendidikan jasmani Kisaran harganya 130 juta Untuk ekonomi Kisaran harganya 130 juta Sastra atau pendidikan Kisaran harganya 122 juta Kesejahteraan sosial Kisaran harganya 121 juta Kemudian hukum dan perdagangan Kisaran harganya 115 juta Kemudian teologi Kisaran harganya 115 juta Kemudian sekarang untuk program Professional Training College Atau dalam bahasa Jepang disebut Senmong Gakko Nah yang pertama Personal Care Ya untuk kisaran harganya 162 juta Kemudian untuk keperawatan Kisaran harganya 148 juta Kemudian untuk teknologi Kisaran harganya 136 juta Kemudian untuk pertanian Kisaran harganya 134 juta Selanjutnya budaya Atau pendidikan Kisaran harganya 134 juta Kemudian untuk bisnis Kisaran harganya 122 juta Kemudian untuk fashion Kisaran harganya 104 juta Nah teman-teman Selanjutnya untuk program Junior College Ya atau dalam bahasa Jepang Disebut Tandai Untuk seni Kisaran harganya 141 juta Kemudian teknik Kisaran harganya 130 juta Kemudian untuk science Atau pertanian Kisaran harganya 116 juta Kemudian sastra Kisaran harganya 113 juta Kemudian untuk hukum Atau ilmu sosial Kisaran harganya 112 juta Kemudian untuk perdagangan Kisaran harganya 112 juta Dan pendidikan Kisaran harganya 109 juta Nah selanjutnya Untuk program College of Technology Dalam bahasa Jepang Disebut Koseng Ya Universitas Negeri Kisaran harganya Sekitar 30 juta Nah teman-teman Untuk mengetahui Total dana Yang perlu dikumpulkan Hingga bisa menempuh Kelulusan Tinggal dikalikan Dengan jumlah tahun Yang ditempuh ya Contohnya Untuk program sarjana Waktu yang dibutuhkan Untuk mencapai Kelulusan adalah Selama 4 tahun Ya Jadi Kamu perlu Membayar uang pendidikan Sebanyak 4 kali Ya Faham ya Nah begitu pula Dengan program lainnya Seperti Seng Monggeko Serta tandai Memiliki total waktu Kuliah 2 tahun Dan Koseng Selama 3 tahun Ada catatan tambahan Nih teman-teman Jadi lama kuliah Untuk jurusan Kedokteran Kedokteran gigi Dan farmasi Di Jepang Lebih lama Yaitu normalnya Selama 6 tahun Selanjutnya Untuk biaya Pengeluaran pokok Atau biaya hidup Ya Biaya adalah Total pengeluaran Per bulan Selama kamu tinggal Di Jepang Seperti Makan Tempat tinggal Transportasi Asuransi Kesehatan Dan kebutuhan Lainnya Untuk biaya hidup Di Jepang Kamu perlu Menyiapkan Kira-kira 10 hingga 15 juta rupiah Tiap bulannya Ya Nah jumlah ini Tidaklah mutlak Karena ada beberapa Faktor yang Mempengaruhi Seperti Daerah tempat Kamu tinggal Dan juga Gaya hidup Kamu Ya Bahkan Bahkan Jika kamu Mau berhemat Dan tahu Strateginya Pengeluaran ini Bisa ditekan Hingga 8 juta rupiah Kebawah Teman-teman Nah Beberapa Cara yang bisa Kamu terapkan Adalah Memasak Sendiri Memilih tempat Tinggal Khusus Pelajar Asing Yang pastinya Jauh Lebih murah Dan Pintar-pintar Dalam Membeli Barang Seperti Membeli Pakaian Saat Obral Dan Cukup Setahun Sekali Saja Baik Teman-teman Berikutnya Ada Cara Memenuhi Biaya Kuliah Sambil Kerja Di Jepang Ya Yang Pertama Mendaftar Beasiswa Nah Mengajukan Diri Untuk Menerima Beasiswa Adalah Alternatif Terbaik Untuk Mendapatkan Biaya Kuliah Sambil Kerja Di Jepang Kemudian Kamu Bisa Menutupi Sebagian Atau Bahkan Secara Penuh Biaya Kuliah Dari Beasiswa Info Beasiswa Bisa Didapatkan Dengan Banyak Cara Seperti Berselancar Di Internet Mencari Di Magang Kampus Atau Menanyakan Rekomendasi Dari Dosen Kamu Teman-teman Nah Untuk Beberapa Beasiswa Yang Sedang Dibuka Adalah Beasiswa Mongbukaga Kusho Beasiswa Diselenggarakan Oleh Kementerian Pendidikan Budaya Olahraga Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jepang Untuk Berbagai Tingkat Mulai Dari Diploma Hingga Sarjana Nah Beasiswa Ini Menawarkan Program Untuk Pelatihan Guru Dan Pelajar Yang Sedang Menjalani Penelitian Selain Itu Ada Beasiswa Mitsui Busang Yang Merupakan Hasil Kerjasama Kemendikbud Dengan Perusahaan Mitsui Dan .co.ltg Beasiswa Ini Bersifat Penuh Dan Diperuntukkan Bagi Lulusan SMA Yang Ingin Melanjutkan S1 Di Jepang Yang Kedua Kerja Far Time Cara Lain Mendapatkan Biaya Kuliah Sambil Kerja Di Jepang Adalah Dengan Menjadi Pekerja Paruh Waktu Atau Dalam Bahasa Jepang Disebut Arubaito Banyak Pelajar Asing Di Jepang Yang Menjadi Arubaito Karena Jam Kerja Yang Tidak Terlalu Lama Dan Bisa Menggunakan Visa Pelajar Untuk Memulai Kerja Far Time Bisa Dari Mencari Lobongan Pekerjaan Di Jepang Dari Berbagai Situs Seperti Jobsing Japan Gai Jing Pot Dan Dai Jin Job Penghasilannya Memang Tidak Seberapa Tapi Setidaknya Bisa Menutupi Biaya Hidup Kamu Selama Belajar Di Jepang Untuk Kisaran Gaji Dari Bekerja Far Time Berada Di Angka 5 Hingga 8 Juta Rupiah Per Bulan Selanjutnya Program Belajar Di Jepang Yang Cukup Murah Jika Kuliah Di Jepang Dirasa Masih Memerlukan Dana Yang Besar Kamu Bisa Mencoba Mengikuti Program Lainnya Yang Menawarkan Kelas Belajar Sambil Bekerja Di Jepang Dan Memang Ini Yang Jauh Lebih Murah Kemudian Berikut Ini Pilihan Selain Kuliah Yang Mungkin Sesuai Dengan Minat Dan Bidang Yang Ingin Kamu Tekuni Yang Pertama Ada Program Magang Magang Bisa Menjadi Alternatif Pertama Untuk Bisa Merasakan Belajar Sambil Bekerja Di Jepang Program Ini Dibuka Pemerintah Jepang Untuk Mengisi Kekurangan Tenaga Kerja Yang Masih Membutuhkan Seperti Di Daerah Pedesaan Dan Sektor Sektor Industri Tertentu Kemudian Untuk Keuntungan Selama Magang Yaitu Menerima Gaji Sebesar 15 Hingga 20 Juta Rupiah Tiap Bulannya Dan Mendapatkan Fasilitas Seperti Tempat Tinggal Dan Transportasi Untuk Bekerja Untuk Bisa Menjadi Calon Peserta Magang Kamu Bisa Mendaptar Ke LPK Terdekat Yang Menjadi Jasa Penyaluran Untuk Program Magang Ke Jepang Nah Untuk Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Pelatihan Sebelum Keberangkatan Bervariasi Seperti Mulai Dari 35 Juta Hingga 50 Juta Rupiah Bahkan Jika Kamu Masuk Lewat Jalur Negeri Kamu Hanya Mengeluarkan Uang Yang Jauh Lebih Rendah Karena Adanya Bantuan Subsidi Dari Pemerintah Tetapi Dengan Catatan Bahwa Jalur Ini Memiliki Seleksi Yang Tugaku Ini Adalah Program Pertukaran Pelajar Dari Indonesia Ke Jepang Nah Program Ini Bisa Diikuti Oleh Berbagai Kalangan Mulai Dari Murid SMA Hingga Pelajar Universitas Untuk Program Ini Diprioritaskan Untuk Pelajar Yang Punya Ketertarikan Akan Negara Jepang Dan Ingin Merasakan Budaya Hidup Dan Belajar Disana Untuk Bidang Yang Berkaitan Dengan Program Ini Mencakup Kedalam Pendidikan Bahasa Olahraga Dan Budaya Selanjutnya Teman-teman Ada Program G2G Nah Alternatif Terakhir Untuk Bisa Kuliah Sambil Kerja Di Jepang Adalah Program Government To Government Yang Dibuka Sekali Tiap Tahun Nah Program Ini Menawarkan Posisi Bekerja Yang Berhubungan Dengan Bidang Keperawatan Yaitu Kaigo Fukushi Atau Care Worker Dan Kang Goshi Ya Atau Perawatan Rumah Sakit G2G Termasuk Kedalam Program Belajar Sambil Bekerja Karena Seperti Peserta Akan Mendapatkan Pelatihan Dan Tambahan Di Satu Tahun Pertama Mereka Bekerja Dan Menjadi Trainee Hingga Masuk Tahun Kedua Bekerja Nah Untuk Bisa Menjadi Peserta Tentu Saja Memiliki Kualifikasi Pendidikan Di Bidang Keperawatan Dan Punya Pengalaman Bekerja Nah Teman-teman Untuk Kalian Yang Berminat Kuliah Di Sana Saya Doakan Mudah-mudahan Dipermudah Jalannya Baik Teman-teman Untuk Informasi Kali ini Saya Akhiri Jika Ada Pertanyaan Ataupun Kalian Mau Sharing Silahkan Tulis Di Komentar Baik Teman-teman Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Ya Arigato Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima